Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, yang tadi ya Persis seperti ini Nah, ini ada di sebelah kiri ini ada media, audio, titel Media ini file-file yang mau kita masukkan jadi video Kita masukkan sini Jadi, misalkan yang kemarin talkshow itu mau dimasukkan, mau kita edit Masukannya di sini, ini tinggal di double klik Nah, ini kita nanti tinggal cari Kita tinggal cari yang kemarin Nanti keluarnya di sini Layar kecil ini Nah, kalau tadi mau di edit Caranya sama seperti tadi, di klik, ditarik ke layer pertama Nah, ini nanti ada pilihan Mau pakai resolusi 1280 x 720 atau 1920 x 1080 Kalau video-video tertentu Waktu pengambilan gambar, misalnya pakai kamera, itu resolusi tinggi Bisa pakai yang ini 1920 x 1080, ini otomatis gambarnya jauh lebih bagus Kualitas full HD Kalau 1280 x 720 ini yang HD biasa Nah, 30 fps Yang satunya ini ada 25 fps, yang satunya ini ada 25 fps Ini frame per detik, frame per second Jadi, video itu kan sebenarnya terdiri dari kumpulan gambar Kumpulan foto yang berjalan Nah, semakin banyak fpsnya, ini 25, ini 30 Berarti semakin halus videonya Nah, pergeraannya semakin mulus Semakin halus gitu Nah, standarnya sih Biasanya saya pakai yang ini 1280 x 720, 30 fps Nah, ini Kemarin filenya seperti ini Yang saya rekam Full seperti ini Ini kalau kita play, keluar suaranya Ya Ya, aku enggak kedengeran Pak Pak, di sound itu dulu Oh, ya Share sound dulu Bentar Oke Pak Rony Terima kasih Bu Sinta Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Keluar, keluar Nah, ini file otuhnya seperti ini Jadi, begitu kita masukkan Di sini Kan ada menitan Ini bisa di klik Ditarik Kalau kita gini Ini semakin detail Kalau kita kecilin ini Semakin kurang detail Jadi, kalau mau detail Ini ditarik Nah, ini nanti akan kelihatan per detiknya Ini awalnya kan di sini Nah, awalnya kan di sini videonya Semakin kita besarkan Atau ini juga bisa di sini Ini kan ada tanda minus sama plus ini ya Ini Di kanan bawah ini ya Kanan ini Kelihatan ya Pak Jensi Nah, ini bisa ditarik Ngikutin berapa Kalau ini semakin besar Ini dia jalannya frame per frame Satu Satu bagian per satu bagian Jadi, kalau ini di jalanan Di play Jalannya cepat Yang serahkan kepada Bapak Evan Juri Ini kita perlu kalau kita mau Edit detailnya Nah, jadi nanti filenya Utuhnya seperti ini Ini totalnya kan Satu menit Dua puluh tujuh detikan Pulang-ulang ya Satu menit Tiga puluh dua detik Satu setengah ini Disini Satu jam Tiga puluh dua menit Nih Pulenya disini Nah, dari sini Nanti kita mau Misalkan yang awal-awal Tidak penting nih Yang awal-awal Tidak penting Kita mau cut yang bagian Khusus untuk Mulai pembicara Atau mulai doa Kita tinggal dicari Saya serahkan kepada Bapak Evangelis Roni Suwono Sebagai moderator Dengan pendeta Andreas Beliau Kita kedatangan Seorang narasumber Yaitu pendeta Yang menurut saya Punya Nyali Singa Saya sapa lebih dulu Selamat malam Pak Andreas Iya, di-play dulu Ini di-play dia jalan Nih Ininya kan berjalan nih Iya Selamat malam Pak Pak Rony Si Suwono Si Suwono Terima kasih Di bawahnya Ini ada seperti Ini, ini suaranya Jadi kalau dilihat Yang disini Ini kosong Ini dari sini sampai sini kosong Ini berarti dia gak ada suaranya Suaranya kosong Nah Misalkan kita mau cut Disini Kita mulai Mau mulai videonya disini Halo semuanya Ibu Erika Disini kita mau mulai Videonya Ini tinggal kita cut Ada gambar kunting Nah Sudah kepotong jadi dua Ini videonya Nah Yang mana yang mau diambil Yang mana yang mau dibuang Tinggal dipilih disini Misalkan yang awal ini Ini gak dipakai Diklik disini Kesorot disini Pencet delete Nah hilang Jadi dia Videonya mulainya disini Jadi awalnya disini Oke Terima kasih Pak Kalau di tengah-tengah Yang mau di cut Dari sini Misalkan ya Kita mau cut Kita tinggal di cut Nah Kita mau jalan Sampai sini Bagian ini yang di cut Nah Bagian tengah ini yang di cut Ya tinggal ini Yang di tengah ini disorot Jadi ini videonya Ada tiga bagian loh Seperti ini Ini tinggal di cut Didelet Nah ini tinggal disambungkan Nah Oh ditarik aja ya Iya tinggal main tarik Nah Misalkan bagian akhirnya Waktu ngerekam terakhir Sampai akhir Nah disini ada Bagian yang Kelebihan Sampai ketemu Siapa Ini Mau di cut Ini kan gak ada suaranya Ini udah Selesai Tinggal gini aja Ini mau di cut Disini Di cut aja Nah Sudah terpisah Delet Apakah videonya Harus sambil berjalan Kalau gak berjalan Apakah bisa Langsung di cut gitu pak Kalau mau Dengarkan Lebih detail Ini digeser Agak besar Jadi kelihatan Nah Kelihatan ininya ya Apa namanya Detailnya ini Misalkan kita mau nyari Kata-kata Misalkan Ada yang mau Dieditkan Kadang katakan Ada pembicara Yang Nyangkut Nyangkut Orang lain Atau apa yang mau Dihilangin Ya kita mesti Dengerin dulu Kira-kiranya Kita dengerin dulu Misalkan Detik berapa Detik berapa Menit berapa Nah itu kita cari Disini Dengerin dulu Kalau misalkan Kita sudah tahu Oh itu kira-kira Di detik 15 ya Eh di menit 15 Sorry Berarti kita cari Disini Ini kan ada 14.35 14.42 Ini berarti Menit 14.42 Nah kita mau nyari Menit 15 Ya ini kita Getin Nah ini kan keluar Menit 15 Nah kita dengerin Tidak akan bawa ke pejabatan ini Di dalam organisasi Di dalam organisasi tadi ya Ini Nah itu yang Prisip-prisip kebenaran Yang saya bawa Di tengah dunia sepulet Nah jadi secara organisasi Saya tidak akan Misalkan mau saya cut ya Ini saya besarin Biar kelihatan framenya Nah ini saya jalanin dulu Saya bisa terkontaminasi Dengan awaran 500 juta Nah ini saya berhenti Disini saya cut dulu Awal mula di cut disini Kita jalanin Tapi ketika nilai itu tertanam Saya punya kemampuan dari Tuhan Yang ada di dalam diri saya Untuk bisa menolak Hal-hal yang tidak benar Nah itu yang Prisip-prisip kebenaran Yang saya bawa Di tengah dunia sepulet Nah jadi secara organisasi Saya tidak akan bawa ke pejabat Kalau mau saya cut sampai kata-kata itu Ini di cut disini Nah yang tengah ini kita hapus Jadi nanti nyambung Saya bisa terkontaminasi Dengan awaran 500 juta Delet-nya yang mana Pak? Ini di dalam organisasi Delet-nya pencet delete Pencet delete aja di keyboard Karena ada delete Oh delete biasa aja Oke panung ya Ya Nah jadi bagian yang tadi Itu sudah ke Cut Di cut Soalnya kan kadang ada Misalkan ada Untuk kesaksian Ada yang mau Kesaksian gak? Untuk kesaksian itu kan Kadang gak semua orang Mau di Upload Nah itu kita cari Bagian mana Yang bagian orang tersebut Ngomong Di cut disini Cara mainnya gitu Tinggal dicariin Jadi Misalkan Nah Kotbah Membicaranya Ada minta ayat Buka ayat ya Ayat mana Mana Itu nanti Mau dikasih teks Itu ya sama Misalkan ini Di menit Misalkan ini Satu lagi Setelah itu Baru saya Tawarkan Satu lagi setelah itu Baru saya tawarkan Kata-kata ini Oke terima kasih Pak Andreas Satu lagi Setelah itu Baru saya Tawarkan Sampai ini Tadi ya Tengahnya ini Oke terima kasih Pak Andreas Satu lagi Setelah itu Baru saya Tawarkan Itu mau di cut Tinggal di cut Ini kan bisa disini Ini kan di cut Hapus hilang ya Ini tinggal dua bagian videonya Tinggal disambung Tek Nah Atau misalkan Cara kedua Misalkan bagian yang tadi itu Tidak mau di Cut Videonya biar tetap jalan Tapi suaranya aja yang dihilangkan Ini di video yang tengah ini Diklik kanan Peleh mute Jadi seperti ini Bahaya ini Karena menjaga Kualitas Gereja Kebenaran itu selalu terjaga Dalam kehidupan saya Kira-kira gitu sih Pak Nah Videonya tetap jalan Audionya yang di mute Oke Nah Kepada peserta Jadi alternatifnya ini seperti itu Bisa untuk di mute Atau di cut langsung Untuk nyambung Nah Misalkan di bagian ini Tengah ini tadi Saya tadi bilang Misalkan Kotbah Ada pembicara Buka ayat Alkitab Kan waktu-waktu di sum Kan tidak Tidak keluarkan ayatnya Nah Biasanya Saya kasih Keterak Tambahan Ayat disini Pakai ini Ada titel ini Titel Ini Beleh yang Include Include Yang favor Include Nah Ini beleh kan banyak macam nih Pilihannya Kalau nanti di tempatnya Bujel si Ada Ini Template-template yang belum didownload Ini seperti ini Tandanya yang ada Panah bawah ini Ini dia belum didownload Tinggal didownload dulu Nah Ini jalan Nah Kalau sudah Ini misalkan belum didownload Didownload dulu Nah Kalau sudah nanti Lihat contoh Textnya ini seperti apa Tinggal didobel klik Oh Dobel klik Ini sudah didown Ini saya dobel klik Ini contohnya disini Your text here ini Kalau yang ini Contohnya Jalannya gini Nah Jadi kalau di video Yang ini tadi Di bagian yang tengah Ini Tadi saya mau kasih text Misalkan Nah Ini saya tinggal Klik Tahan Misalkan yang ini Klik-klik Tahan Masukkan ke atasnya Ke layer atasnya Nah Nah Masuk ke layer atasnya Ini kan disini ada Satu Dua Tiga Ini ada Di sebelah kiri bawah ini Ada tulisan satu Ini dua Kelihatan Kelihatan Pak Kelihatan Nah Ini layer-layernya Jadi video itu Kalau misalkan Layer pertama Videonya Di atasnya video Mau saya kasih tulisan Berarti harus buat Layer keduanya disini Nah Ini nanti Hasilnya seperti ini Nah Ada tulisannya disini Nah 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 ini kita bisa edit Kita masuk ke Advance ini Jadi Disini Lagi Saya ulangin Di Text yang ini Di text yang ini Ini kan video Saya nyorot videonya Di text yang diatasnya ini Kita double klik Nanti Keluarnya seperti ini Ini bisa Macem-macem Model Warna-warna hurufnya Bisa dipilih disini Nah Berubah ya Nah Disini juga kita bisa Pilih yang advance Ini kita bisa meleh Nah Yang tulisan demo text Ini Kan ada animasinya Ya Nah Kita bisa meleh Animasinya seperti ini Kalau kita play Nah demo text keluar duluan Template circle-nya ke bawah Jadi misalkan ini Saya kasih tau Video ini Yang bawah ini Di mute Suaranya Nah Jadi kalau dijalankan Nah Animasi yang kedua Jalannya belakangan Soalnya ini Ngaturnya disini Ini ditarik Di detik berapa Ini mau jalan Ini Ini Ditarik Diklik Ini kan kita bisa lihat Nah Nah Yang video ini Keluarnya disini Nah Yang di mute ini disini Keluarnya mulai detik ini Jadi kalau di jalanin gini Keluar dulu Misalkan yang Misalkan yang ini Saya mundurkan Ke belakang Nah ini Yang belakang ini Ini akhir Dari Animasinya Disini Saya taruh ke belakang sendiri Nah Kalau saya belakangkan gini Berarti nanti Keluarnya gini Ya Nah Ini keluarnya belakangan Nah Ini biasanya Saya pakai Buat Ngasih teks Untuk Ayat Alkitab Atau ketambahan Saya ngasihnya Ya saya ngasihnya Bukan yang model ini Bukan yang model gini Tapi saya kasihnya yang standar Yang ini Model ini Nah Model ini Nah Ini kan cuman di tengah gini Teksnya di tengah Nah Saya atur Supaya ini bisa digerakkan Diklik Ditahan Digerakkan Saya atur Teksnya Nanti mulai Dari sini Ujung video Yang sebelah kiri Sampai Kesini Ujung video Yang sebelah kanan Ini Nah Ini nanti Baru saya masukkan Teks Misalkan Nah Untuk Teksnya Ini enggak usah Nge-teks sendiri Tinggal Ambil aja Tinggal Dikopas Kalau Jadi Misalkan Biasanya Pakai Google Alkitabnya Ngambil dari Google Bisa Tapi kalau Misalkan enggak Saya ngambil dari Program lain Enggak apa-apa Ini saya kopas saja Nah Keluar disini Nah Tapi ini kan terlalu Banyak nih Misalnya kecil-kecil Akhirnya Nah Ini perlu Di edit Nah Jadi Biasanya saya kasih Ini Nah Bumi Ini saya enter Biar dia turun ke bawah Nah Akhirnya gini Ini Teksnya Warnanya saya ganti Biar Kelihatan beda Nah Warna Kuning Nah Nah Ini Bisa digedein Kecilin Nah Nah Jadi gini Jadi tinggal Dikopas saja Misalkan Mau dikasih Misalkan Ada pembicara Mau dikasih Nama pembicaranya Pendeta siapa Ini tinggal Seperti ini Nanti diganti Pendeta siapa Nah Ini juga Bisa ditarik Ini kalau Teksnya ini Saya klik Ini kan ada Durasinya 7 Detik 25 frame Nah Ini Juga bisa diatur Misalkan Tulisan ini Mau keluar Berapa lama Jadi misalkan Dikasihin Nama pembicaraannya Mau dikeluarkan terus Ya enggak apa-apa Kalau enggak disini Diaturnya Pas seperti Di frame yang kecil ini Jadi nanti Keluarnya gini Pas frame yang enggak ada Suaranya ini Teksnya keluar Setelah habis Teksnya hilang Ada peserta Untuk Itu untuk Nambahin Teks disini Caranya Seperti itu Dimasukkan Ke atasnya Layer atasnya Sampai sini Mungkin bingung Ada yang Tanyain dulu Misalkan sampai sini Jadi caranya Ngecut Satu Seperti itu Nambahin Tulisan Seperti itu Disini kan Ada tulisan Titelnya Nah disini Ada audio Audio yang disini Ini pilihannya Suka banyak Kalau belum Bisa di download Dulu Nah ini Semua musik Yang disini Ini Non copyright Sudahan Jadi misalkan Mau buat video Enggak usah Yang enggak bingung Mau cari Lagunya apa Yang enggak Non copyright Nyari disini aja Ambil disini aja Ini sudah lumayan banyak Ya Cara masukannya Gini Ini layer pertama Ini kan ada gambar Video Yang ada gambar Logonya youtube ini Play ya Logonya play ini Ini untuk Khusus untuk video Layer yang pertama Ini untuk video Layer kedua Yang ini untuk video Nah untuk musik Keluarnya di bawah ini Yang ada Tanda lagu ini Jadi cara masukannya Ini di klik Taruhnya bukan di atasnya Video tapi di bawahnya Disini Nah Ini kalau disetel Berarti antar suara video Dan suara audio musiknya ini tadi Nompok Kayak gini Bisa bertanya langsung Oke Terima kasih Pak Nompok Soalnya Suara antar dari videonya Dan Lagunya Ini Nyala semua Nah Kalau suara yang Dari Pembicara Apa Dari video aslinya ini Mau dimatikan Ya tinggal di klik kanan Di mute Jadi nanti Videonya jalan Tapi ini lagunya aja Itu biasanya untuk Misalkan Mau buat Intro Atau buat apa Yang Bicaranya saya akan ngomong Tapi ada lagunya sendiri Kayak gini Ditumpuk disini Nah Yang ketiga Biasanya Kalau misalkan Saya membuat youtube Kan Saya kasih Logo Nama youtube nya Kiri atas Video Atau kanan atas Logo Misalkan logo bcs Disini kan belum masuk Nah Ini kita tinggal Klik kanan Kita masukkan Logonya bcs Kita import Nah Ini logo bcs Masuk kesini Nah Ini sama Diklik Ditarik Ke bawah Masuk ke yang Layer 2 Nah Tapi ini kan dia masuk Cuman sedikit nih Cuman 5 detik awal Caranya ini Diklik yang di bagian belakang Ini diseret Ditrak Dipanjangin Mau dikeluarin Sampai Akhir bisa Jadi Sampai akhir video Nanti keluar Logonya bcs Ini ditarik terus Sampai ke belakang Nah nanti kan keluarnya Seperti ini Nah ini tinggal Kita kecilin aja Diatur gini Kecilin Oh Nah taruh di Kiri atas Ini Jadi Tiap videonya Nanti Ada Logonya bcs Ini Nah hasilnya Nanti seperti ini Nah kliknya disini Ini Klik Ini Bawahnya menitan ini Sebelah kanannya ini Di perbesar Full screen ini Nah Jadi contohnya Nanti seperti ini Logonya masuk Jadi ini logo ini Biasanya saya pakai Sampai akhir video Nah Tapi tadi saya taruh Di layar kedua Saya taruh di layar kedua Padahal tadi Di layar kedua Saya buat Ada tulisan ini Nah Berarti caranya Tulisan ini Saya harus Taruh di atas Layar kedua Tinggal di klik Di klik Ditahan Tarik ke atas Layar ketiga Nanti membuat Satu layar baru Layar tiga Nah Nanti ini diperpanjang Jadi nanti Kalau ini digabung Keluarnya seperti ini Gabung Antar Logo Sama tulisan Nyambung Ini Ini kalau Saya taruh di layar Di layar kedua Misalkan Tulisannya layar kedua Logonya layar ketiga Nanti akhirnya kebalik Nah kalau sekarang ini kan Logonya di belakang Tulisannya di atasnya Kalau saya balik Logonya di atas Jadi logonya malah yang di depan Tulisannya ketutup Jadi ini seperti layarnya di photoshop Mana yang mau ditampilin duluan Masuk ke layar bawahnya Jadi ini sampai akhir Diklik Ditarik Sampai akhir video Nah Otomatis dia nanti sampai akhir video Logo ini kan tampil terus Tampil terus Nah Terus misalkan Gimana misalkan ada dua video Yang mau digabung jadi satu Ini kan tadi ada satu video ini aja Ada dua video Kita tinggal import lagi Video lainnya Nah misalkan intronya BCS yang ada Itu saya masukkan Oh ya Nah Jadi intro ini Saya mau Di awal Setelah itu main videonya Ini tinggal kita tarik Kedepannya aja Nah Nah Ini videonya Jadi intronya di depan Baru masuk ke video Aslinya Kalau di style Ini Masuk-masuk ke aslinya Itu nyambung dua videonya Seperti itu Nah Jadi media Audio Titel Seperti itu Tiga ini Dulu Sampai sini ada yang tanyain Bucel sih Dari media Audio Titel Nah Yang keempat ini ada transisi Transisi ini Untuk nyambungkan video satu ke video yang lain Itu kita bisa pakai efek Kayak gini Jadi antara video yang awal tadi intro Sama ini video yang kedua Kita masuk Transisinya Caranya Diklik Tahan Tarik Tarik Ini kurang besar Saya klik Biar kelihatan framenya Nah Nih Ini di klik Saya tahan Tarik Masukkan Ini kan bisa ke kiri Bisa ke kanannya Bisa di video yang pertama Kedua Di tengah-tengah Masukkan yang di tengah-tengahnya ini Ininya Transisinya Jadi nanti begitu Kalau saya jalanin frame per frame Itu ini sudah Jalan Ini lain Kalau misalkan Saya taruh Di sebelah kiri Semua Jadi Perpindahannya Di pertama Begitu video mulai Yang kedua Tidak ada Perpindahannya Nah ini juga Bisa diatur Berapa detik Mau animasinya ini Double klik aja Nanti kan keluar ini Dua detik Standarnya Kalau mau berapa detik Lebih lama Jadi Transisinya Kalau saya ganti Lima detik Otomatis Transisinya lebih lama Animasinya lebih lama Pelan-pelan Nah Kalau satu detik Seperti Sep gitu Hilang Jadi seperti itu Ngatornya disini Di double klik aja Jadi misalkan Tadi di tengah-tengah Video ini Tadi kan ada Cut Antar cut Satu sama lain Ini Kita kasih transisi Juga bisa Oke Nah ini Ini macamnya Banyak Macam-macam Bisa model-model Macam-macam nih Jadi gak bosen Satu-satu aja Udah bingung Udah disini Gak Gak bingung sih pak Cuman Menu-menunya ini aja Yang rada-rada Baru Gak beda jauh Sama Pro Show Gold Cuman Yang baru Sama saya ini Cara menyambungkan Karena dia Motongkan Motong tengah ini Iya Jadi Di menit keberapa Dia mau di Cut Awal cutnya Ditandai Di cut Ini tinggal Akhirnya sampai Berapa Dekat Nah Satu lagi Kalau misalkan Lagi ngedit Gini Misalkan Kita lagi nge-cut Video yang ini Kita nge-cut Ini kita bisa Kedua belan Nge-kliknya dua kali Otomatis yang di atas Ini ikut nge-cut Logonya ini Ikut pisah Jadi Misalkan Yang ini Kita sudah fix Gak mau kita edit lagi Itu kita bisa kunci layernya Disini ada lambang kunci Bisa di Kunci Jadi Ini berarti Layar kedua ini Sudah pasti Gak akan berubah lagi Jadi kita kunci Daripada nanti Misalkan Kita lagi nge-cut Gini Keliru ini Misalkan ya Kita ke-cut Ini sudah keliru Kekat juga Loh Ini double ke-cut Terus ini ke-cut Loh Double Atasnya ikut ke-cut Atasnya ikut ke-cut Takutnya seperti itu Jadi makanya Kita kunci Misalkan ini Lagunya Lagunya dari sini Sampai sini Kita lagi nge-cut Video yang di sini Ini kita mau cut Sampai sini Kita cut Nah Ternyata Dia nge-cutnya Sekalian sama Bawahnya Nah Misalkan Kalau di sini Kita hapus Berarti sama Lagunya ini Ikut ke-cut Berarti layer ini Yang lagu yang di sini Sama sini Ikut ke-cut Padahal kita mau Nge-cut videonya Aja Lagunya enggak Tapi karena ini Kita cut Ini kan Ini ikut ke-cut Jadi Biar enggak ikut ke-cut Yang bawah Yang lagu Ini sudah fix Enggak mau kita rubah Kita lock Di kunci Nah ini kita hapus Nah Ini kan Lobang di sini Lagunya enggak ikut ke-cut Tinggal ini Kita seret Kita deketin Kita seret Kan dari sini Kita seret Kita deketin Di sini Jadi gitu Kalau yang sudah terkat itu Bisa kembali lagi enggak Pak? Pencetnya Control set Control set ya Andu ini Saya catat dulu Pak Bentar Control set Itu biasa Seperti ini Andu itu Andu Sama kayak andu Iya Ini kan ada Di edit ada andu Andu ini Kalau nge-cut Cut kan Control X Ngopi Control C Pace Control V Control C Control Charlie Copy Iya 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 Tau 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 Pace Control V Nah ini Ini standard sih Control set Andu Jadi misalkan tadi sudah Saya cut di sini Saya mau Balikkan lagi Ya tinggal Control V Di andu Ini loh Nge-buang Kembali lagi Nah masuk lagi Dan di andu Jadi biasanya kalau video Asli yang Dari recording Saya yang Ngeditnya seperti ini Saya kasih intronya di depan Video pembicaranya Saya masukkan Di tengah sini Saya kasih logonya Bcs di kiri atas Di sini Nah sudah Berarti kan logo atas ini sudah fix Nah Saya dikunci Nah baru videonya saya cari Yang mana yang mau di cut Yang mana yang Misalkan Misalkan kan kalau kita Ngerekam Biasanya sampai akhir Kan Nggak 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 Ada kelebihan Recordnya Atau Sampai Doa penutup Aja Lanjutnya itu Kita Nggak mau Keluarkan Atau kita Mau ambil Khusus untuk Kotbahnya Aja yang Doa-doa Pujian-pujiannya Nggak Misalkan kan Kalau Biasanya Record untuk Full Kan lagu-pujiannya Yang ambil dari Youtube itu kan Harus kita cut Supaya nggak Masuk copyright kan Nah itu di sini Gampang kan sebenarnya Di sini Yang penting lagi Juga ini Apa namanya Ngasih Untuk textnya Di beberapa Tempat-tempat Kalau kita Misalkan mau Kasih text Ya di sini Kasih title Kasih textnya Di sini Jadi Biasanya Kalau Di video Saya Pembicaranya Ada Buka ayat Alkitab Saya mesti Tampilin Keluarkan textnya Ayat Alkitabnya Di sini Penambah Aga Ya saya Nambahin di sini Jadi misalkan Ada Baca 10 Ayat Ya ini Satu-satu Misalkan Ini Ini Satu Saya edit Ini Ini Saya ganti Misalkan Ayat Ayatnya Matius Satu Ini tinggal Kopas Saja Nanti Nggak usah Nggak usah Nggak usah Diketik Ya Ini saya Contohin Ketik Tinggal Kopas Ya Ambil dari Google Atau dari Ayat Alkitab Mana Tinggal Dikopas Saja Misalkan Ini Ini Kejadian Satu-satu Ini Saya Masukkan Sini Nah Ini Endingnya Endingnya Teks ini Nanti saya Sesuaikan Sama Pembicaranya Selesai Baca Oh Ikutin Berikut ini Ya Kan Pembicaranya Bacakan Pada Mulanya Alam Ciptakan Laitan Bumi Selesainya Misalkan Disini Disini Ini Saya klik Tahan Saya Kecilin Nah Saya Kecilin Jadi Pada Waktu Baca Pasal Ayat Pertama Dia Selesai Disini Tulisannya Nanti Hilang Nah Nanti Kalau Misalkan Dia Mau Ayat Kedua Ayat Ketiga Caranya Gimana Ya Sama Ini Tinggal Dikopas Saja Ini Kita Teks Ini Ada Di Layar Tiga Kita Peleh Di Layar Tiga Bukan Layar Dua Ini Kan Bisa Dipilih Layarnya Nah Layar Ketiga Ini Kita Klik Control C Copy Terus Di Menit Ini Detik Ini Saya Kopas Juga Nah Akhirnya Keluar Di Sebelah Nah Disini Ini Kan Karena Tadi Saya Kopas Keluarnya Tetap Kejadian Satu Add Satu Nah Disini Saya Ganti Saya Ambil Dari Alkitab Saya Ganti Control A Saya Control V Nah Kejadian Satu Add Dua Disini Tinggal Saya Edit Biar Ini Kan Kepanjangan Apalagi Kalau Ayatnya Panjang Tulisannya Jadi Kecil Nanti Karena Saya Kasih Medianya Dari Sini Sampai Sini Sini Aja Jadi Saya Pindah 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 Ini Tinggal Saya Gedein Tulisannya Jadi Besar Nanti Saya Harus Baca Termasuk Musuh Pun Tuhan Misalkan Disini Kita Taruh Disini Ayat Ketiga Sama Tinggal Kopas Lagi Ayatnya Disini Tinggal Ini Diedit Gitu Jadi Kalau Misalkan Video Belum Tahu Belum Pernah Kita Dengerin Kita Nggak Tahu Ayatnya Dimana Jaya Mesti Dengerin Dari Awal Sampai Akhir Video Untuk Ngepaskan Itunya Tapi Nggak Usah Didengarkan Biasanya Saya Skip Gini Saya Masih Lihat Dia Kalau Saya Menunggu Dia Secara Baca Ayat Mula Mana Kita Buat Teks Kayak Gitu Sudah Bingung Apa Masih Bingung Apa Tambah Bingung Gampang Ya Nah Caranya Caranya Sebagian besar Cuma Seperti itu Aja Ini Kalau Saya Ajarin Caranya Untuk Membuat Green screen Ini Yang hijau Ini Berubah Backgroundnya Bisa Berubah Kalau Green Biasanya Bisa Green screen Ini Background Hijau Ini Yang bisa Dirubah Biasanya Hijau Saya Rubah Saya Cari Background Lain Untuk Saya Rubah Backgroundnya Ini Caranya Gini Kita Cari Background Yang Mau Dijadikan Gantinya Import Saya Misalkan Ganti Ini Nah Misalkan Ganti Ini Ruang Tamu Ini Ruang Tamu Ini Otomatis Saya Taruh Di Layer Pertama Harusnya Layar Pertama Ini Sudah Dipakai Jadi Ini Semuanya Saya Control A Select All Control A Saya Naikkan Satu Layer Saya Naikkan Satu Layer Nah Supaya Layer Pertama Kosong Nah Layer Yang Videonya Pindah Layar Kedua Nah Nanti Yang Ini Foto Saya Taruh Di Layar Pertama Durasinya Saya Panjangkan Oh Sepanjang Itu ya Sepanjang Apa Sepanjang Videonya Yang Mau Diganti Ya Nah Ini Sudah Ya Nah Yang Di Videonya Yang Green Screen Ini Ini Saya Double Klik Ini Ada Chroma Key Ini Si Jantang Nah Select Color Ini Warna Yang Mau Dirubah Warna Apa Nah Ini Kan Keliatannya Masih Apa Namanya Sudah Berubah Kan Ini Kalau Nggak Saya Cintang Kan Hasilnya Ijo Nah Ini Sudah Berubah Cuman Background Jadi Keliatan Transparan Tidak Bagus Karena Warna Ijo Yang Disini Dengan Ijo Yang Aslinya Kan Berbeda Warna Ijo Yang Disini Ijo Terang Ini Kan Ijo Agak Gelap Nah Jadi Biasanya Kromaki Ini Kita Ambil Pick Color Ini Yang Disebelahnya Ini Kita Klik Kita Ambil Contoh Ijo Yang Disini Nah Lebih Terang Kan Hasilnya Oke Disini Ijo Berubah Kalau Tadi Kan Ijo Biasa Kalau Tadi Kan Ijo Ijo Terang Ijo Metallic Standartnya Nah Kalau Ini Saya Pick Color Saya Ambil Yang Disini Nah Ini Warna Ijo Yang Disini Berarti Semua Warna Ijo Berubah Jadi Gambar Yang Di Bawah Tinggal Yang Gambar Di Bawah Tadi Ini Cuman Kecil Gambar Yang Di Bawah Ini Kecil Ini Kita Gedein Yang Di Bawah Ini Tadi Kan Fotonya Kecil Doang Aslinya Tadi Kan Gak Segini Ini Cuman Ini Aslinya Seperti Ini Kecil Segini Kotak Segini Suaranya Kok Putus Pak Putus Putus Masih Cek Gambar Yang Saya Mau Rubah Tadi Aslinya Kan Cuman Segini Kotak Kecil Kalau Mau Saya Besarkan Tinggal Diseret Dibesarkan Nah Ruangannya Jadi Lebih Besar Ya Nah Jadinya Gini Jadi Kalau Dalam Video Itu Ada Yang Pakai Green Screen Semua Berubah Nah Yang Ini Kan Ada Green Screen Yang Yang Ini Tidak Berubah Tidak Berubah Nah Disini Tidak Ada Yang Pakai Green Screen Disini Ada Yang Pakai Green Screen Tidak Berubah Nah Yang Pakai Green Screen Baru Berubah Seperti Disini Ini Disini Yang Disini Bagian Ya Yang Ada Warna Ijo Yang Seperti Kita Pik Tadi Itu Berubah Seperti Ini Ini Tadi Kan Ada Green Screen Yang Di Belakangnya Fotonya Pak Roni Ini Cuman Sekarang Berubah Hitam Karena Foto Ruangannya Ini Cuman Sampai Sini Harus Kita Panjangin Nah Kalau Kita Panjangin Disini Berubah Juga Itu Pakai Green Screen Disitu Nah Kalau Sudah Kita Mau Save Ini Videonya Ini Sudah Jadi Mau Kita Save Kalau Kita Jadikan Video Ini Nggak Usah Panjang Panjang Saya Hapus Saja Kalau Sudah Saya Dilock Aja Biar Nggak Kalau Dia Finish Itu Langsung Lock Gitu Pak Nggak Kita Lock Sendiri Oke Takutnya Misalkan Nih Nggak Saya Lock Terus Ada Bagian Yang Disini Kepencet Kegeser Gini Nah Jadi Tengahnya Kan Jadi Polong Kalau Nggak Sengaja Loh Kegeser Kalau Nggak Dilock Nggak Sengaja Kegeser Loh Ini kan Bisa Hilang Nah Bisa Hilang Nah Jadi Yang Sudah Selesai Dilock Biar Nggak Kena Geser Bisa Di 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 Untuk Mengeluarkan Menampilkan Atau Di Nonaktifkan Jadi Kayak Ini Kayak Logo BCS Ini Nah Hilang Di 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 Jadi Misalkan Ada Satu Layer Yang Kita Mau Buat Tanpa Layer Ini Ini Dimatikan Jadi Hasilnya Videonya Ini Itu Tujuannya Untuk Melihat Ini Sama Seperti Di Photoshop Kan Bisa Dilihat Nah Ini Video Aslinya Ini Yang Tanpa Gitu Nah Kalau Sudah Videonya Ini Editingnya Sudah Jadi Fix Ada Yang Mau Dirubah Mau Dijadikan Video Mau Dijadikan File MP4 Masuk Kesini Export Yang Di Tombol Ijo Ini Nah Ini Kita Pilihnya Filenya Ada WMV AV MOV MKV 3GP Nah Pilih Yang MP4 Aja Jadi Kalau 3GP Ini kan Filenya Kecil WMV Ini Filenya Nanti Akhirnya Bode Banget Pilih Yang Standar Untuk MOV MP4 Ini Nah Ini Tinggal Kita Buat Nama File Nya Apa Nama File Videonya Ini Nanti Apa Disimpan Kemana Ini Kita Bisa Dirubah Kita Peleh Foldernya Ini Ada Resolusi Dipeleh Resolusinya Mau pakai Berapa Yang Tadi Bilang 1280 720 Kalau Mau yang Full HD 1920 X 1080 Kalau Mau yang Ultra HD Yang Sekarang Baru Misalkan Kita Ngerekam Pakai Kamera Kameranya Ultra HD Pilih Yang Ini Semakin Besar Semakin Halus Hasil Gambarnya Tapi Juga Semakin Besar Filenya Videonya Frame rate Ini Juga Sama Pixelnya Semakin Gede Ya Pak Iya Ini Pixelnya 1280 X 720 Kalau 4.096 X 2100 Berarti Pixelnya Lebih Banyak Lebih Halus Gambarnya Tidak Pecah Dia Ya Tidak Pecah Kalau Yang Kecil Kecil Ini 6480 Ini Kualitas VGA Handphone Handphone Lama VGA Itu Pagi Ini Sekarang Standarnya 1280 720 Frame rate Ini Frame per Second Yang Tadi Kalau Semakin Besar Ini Semakin Halus Berarti Kalau 240 Frame per Detik Itu Dalam Satu Detik Ada 240 Kumpulan Gambar Nah Kalau Video Video Standar Itu 30 Standar 30 Standar 30 Frame Per Second Bitrate Ini Peleh Yang 1000 Bitrate Ini Juga Sama Kualitas Videonya Semakin Besar Bitrate File Semakin Besar Standar Aja Paling Kecil Aja Supaya Enggak Penuh Sudah Tinggal Di Oke Nanti Tinggal Dipencet Export Ini Nanti Kan Keluar Disini Size 263 Video Ini Nanti Besarnya Segini Kalau Jadi Durasi Editing 30 Menit Kurang Lebih Tinggal Di Export Klik Export Nanti Dia Akan Seperti Ini Dia Akan Jalan Ini Ada Persentasenya 0% 1% Jalan Disini Nunggu Sampai 100% Setelah Dia Jadi Selesai Setelah Kita Ngedit Selesai File Project Ini Kita Simpen Supaya Kalau Enggak Ada Lampu Mati Atau Atau Kita Mau Simpen Templatenya Ini Untuk Next Editing Bisa Jadi Disave Dulu File Save Project As Nah Ini Kita Simpen Nama Project Kita Simpen Nah Ini Gunanya Bisa Seperti Kita Mau Next Editing Templatenya Seperti Ini Tinggal Kita Ganti Aja Videonya Bisa Jadi Biasanya Kalau Saya Nyimpen Seperti Ini Untuk Zoom Saya Punya Template Otomatis Template Template Saya Kayak Gini Nah Templatenya Seperti Ini Nah Ini Yang Standar Nanti Misalkan Ada Video Baru Saya Tinggal Masukkan Kayak Ini Jadi Tidak Usah Bingung Lagi Ngedit Ngedit Lagi Jadi Awal Pak Kalau Mau Tanya Pak Kalau Misalnya Ada Suara Tempat Suara Satu Suara Kita Hilangin Itu Tadi Tidak Bisa Ya Oh Bisa 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 Misalnya Di Video Itu Ada Yang Kita Ada Tiga Orang Ngomong Tapi Yang Satu Kita Mau Matikan Gitu Oh Kalau Sudah Jadi Video Nggak Misalkan Di Zoom Itu Kan Iya Iya Di Zoom Kalau Sudah Jadi Recordingnya Di Zoom Nggak Bisa Dipecah Oh Berarti Kalau Video Saya Bukan Zoom Video Sendiri Di Handphone Itu Bisa 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 Nanti Saya Tunjukin Oke Jadi Misalkan Kayak Gini Ini Template Saya Standart Kayak Gini Saya Mau Kasih Ada File Video Baru Tinggal Template Ini Saya Enggak Rubah Ini Saya Masukkan Ke Awal Intro Atau Biasanya Kalau Saya Di Kalau Saya Di Awal Ini Saya Pakai Thumbnail Video Thumbnail Youtube Saya Masukkan Di Awal Dulu Thumbnail Misalkan Gini Thumbnail Saya Masukkan Juga Nah Misalkan Ini Ini Thumb Youtube Saya Masukkan Di Sini Thumbnail Dia Masuk Intro Lalu Videonya Saya Masukkan Ke Sini Sudah Gitu Aja Tinggal Atasnya Saya Ngedit Ini Aja Panjang Ini Ini Kan Ada Logo Logo Channel Di Atas Ini Nah Itu Saya Tinggal Sesuai Ini Kan Panjangan Tinggal Saya Cut Disini Cut Nah Tinggal Sesuai Di Akhir Ini Tinggal Dikat Cut Gitu Aja Simple Kalau Sudah Ada Templatenya Jadi Tidak Usah Ngedit Satu Lagi Ibaratkan Masukkan Import Satu Per Satu File Yang Ini Tadi Sudah Sudah Otomatis Tadi Misalkan Mau Ada Berberapa Suara Mau Digabungkan Saya Pakai Contohan Disini Aja Ini Ada Audio Macem Macem Ini Lagu Ini Otomatis Ini Saya Masukkan Layer Layer Musik Ini Saya Masukkan Ke Bawah Nya Jadi Kalau Digabung Ini Misalkan Ada Suara Lagi Mau Digabung Lagi Setelah Bell Masukkan Disini Disambung Disini Di Layer Keduanya Misalkan Ada Suara Lagi Disini Jadi Ini Tiga Layer Suara Punya Satu Tiga Main Misalkan Yang Awal Mau Jadi Layernya Kalau Tadi Untuk Video Layar Atas Layar Satu Layar Dua Layar Tiga Atas Tapi Kalau Video Untuk Audio Layarnya Kebawah Bukan Keatas Nambah Jadi Kalau Misalkan Ada Tiga Video Satu Suaranya Nyambung Kalau Yang Video Misalkan Ini Tadi Yang Ini Tadi Yang Ini Kan Ada Lagunya Suaranya Tapi Videonya Ini Yang Ini Videonya Seperti Ini Video Yang Ini Laksan Kepada Bapak Evangelist Rony Video Kedua Ini Bisa Caranya Ini Yang Suaranya Yang Untuk Lagu Kita Masukin Kepertama Lair Pertama Yang Videonya Masukin Lair Kedua Jangan Jangan Kebalik Nah Kalau Gini Video Yang Ini Saya Menyut Jadi Keluarnya Seperti Ini Suaranya Dia Ngambil Yang Kedua Videonya Ngambil Yang Pertama Jadi Yang Ditampil Yang Lair Atasnya Kalau Kembalik Sebaliknya Gitu Kalau Misalkan Videonya Mau Ngambil Ini Tapi Lair Dinyalakan Audionya Jadi Videonya Sama Audionya Ngambilnya Beda Saya Laksanakan Kepada Bapak Evangelist Rony Suwono Sebagai Moderator Silahkan Pak Rony Terima Kasih Tinggal Audionya Yang Mana Yang Mau Di Ambil Di 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton